Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saudara-saudaraku Dimanapun anda berada Kita masih ketemu lagi di media tutorial free Langsung saja ke topik judulnya Bagaimana cara mengatasi Google Chrome Yang lelet ataupun lambat Di Windows 7, 10 dan versi lainnya Biasanya anda pasti akan mengalami Ketika kita sedang online Baik browsing, googling, ataupun aktivitas online lainnya Dan menggunakan Google Chrome di laptop ataupun PC komputer Tiba-tiba Google Chrome kita ataupun browser Mengalami lelet ataupun lambat Ini biasanya dengan notifikasi keterangan Tidak merespon Ataupun merespon lama Dan hanya memutar-mutar saja Ada beberapa penyebab atau masalah Terutama terletak pada penumpukan sampah Ataupun di history atau riwayat-riwayat Di pengaturan Google Chrome itu sendiri Ada dua langkah Dua langkah yang pasti akan teratasi Kita akan mengatasi bagaimana supaya tidak lelet atau berlambat di Google Chrome Poin penting ya Rincian Cara-caranya Mengatasi Google Chrome ya Supaya tidak lelet ataupun tidak lambat ketika kita browsing ya Ini bisa di Windows 7, 10 dan versi lainnya ya Versi lainnya Di sini yang penting kita akan menerapkan dua langkah Yang pertama kita harus mengaturnya ya Mengaturnya di pengaturan Google Chrome itu sendiri ya Nah Di pengaturan itu ada beberapa kategori ya Ada sampai ke 5 kategori Lima cara ya Di Google Chrome itu Pertama kita harus menghapus riwayat Atau story-story yang sudah terekam di settingan Google Chrome itu sendiri Terus ada kita mengaturnya Menyettingnya di pengaturan Masih di pengaturan Google Chrome itu Menonaktifkan Selama ini yang kita pakai Ataupun aplikasi atau software Kita harus menonaktifkan terlebih dahulu ya Dan ada tiga lagi pengaturan yang harus kita setting Di Google Chrome itu sendiri Dan di langkah kedua Ini sangat powerful juga ya Kita mereset ya Dengan menghapus Menghapus sampah ya Mereset lagi Melalui comment Chrome ya Yang kita ketikan di bawah kiri ya Ke cmd Maka akan Nah ini sudah akan terampil ya Di sini kita bisa langsung Klik kanan Jika tidak ada tampilnya di sini Kita klik kanan di sini Pilih yang ini ya Nah kita akan masuk ke Recommend Chrome ya Kita hanya mengetikkan Dua kalimat Perintah Maka akan mereset Dan akan menstabilkan Atau menormalkan lagi ya Langkah yang kedua ini Dukup powerful sekali Kalimat itu ini ya Ntar akan saya sisipkan Deskripsi Ataupun di bawah video ini Ya ini yang pertama Kita ketikan kayak gini Ini spasi ya Di sini Yang kedua Kita Mau ketikan ini juga ya Kita langsung Sebenarnya saya sudah membuat Tutorial ya Kontennya di Blog saya Jika Anda Keterbatasan kuota data Tidak dapat menonton Tutorial ini Silahkan ya Ketikan kata kunci Seperti ini Kita copy saja ya Kita langsung masuk Kita ketikan Disini juga bisa Ini ya Seperti ini Kita Cari Dia di Back1 Walaupun ada Urutan keberapa Ini ketiga ya Kita coba Boga Disini Alternatif lain ya Jika Anda Ada Keterbatasan kuota data Gimana Ketika kita Menonton video Youtube kan Pasti Kuota datanya Akan lebih Besar ya Ketimbang kita Membaca artikel Itulah kelebihannya ya Ataupun Perbedaan Disini Bisa Anda Baca Seperti ini Sudah complete ya Sudah jelas Ataupun Sudah detail Langkah pertama Kita mengaturnya Di pengaturan Google Chrome Itu sendiri ya Seperti ini Cara-caranya Ini ya Ada cara yang A Kita menghapus ya Semua riwayat Baik di Ini ya Baik di Apa itu Basic ataupun Di lanjutan ya Semua kita hapus Dan itu Kita pilih Tem Ring ya Kita all 10 Semua ya Dan selanjutnya Semua ya Silahkan anda Baca sendiri Nanti saya akan Buka ini lagi ya Untuk Melangkah ke Tutorial ya Nah ini Langkah Terakhir Yang paling ampuh Juga ya Seperti yang Saya jelaskan Di awal video tadi Oke Kita langsung saja ya Kita langsung saja Ke Tutorialnya Disini ya Kita pertama Kita disini Klik kanan ya Atas Projok Kita ini Kita pilih Setting Setelah itu Kita Kita clear data Atau ketika saja Jika tidak Jika tidak ada Disini tampilannya Kita clear Yang ini Yang basic Kita hapus Kita langsung saja Hapus ya Jika proses Penghapusan Ataupun clear Browsing data Masih berlangsung Silahkan anda Tunggu saja Masih itu berhasil ya Kita menghapus Bagian advance ya Lanjutannya Detail data Disini saya Sengaja tidak saya Hapus Karena untuk Memperbankan Video ini Naga selanjutnya Nah disini Di events ini ya Oh disini ya Sudah ada ya Sebegatnya di extension Ini kita klik Maka akan muncul Jika anda sudah Mengentukan Kayak gini ya Nah Ini sebelumnya Ini sudah aktif disini ya Aktif semua Nah Terus kita Non aktifkan Itulah Bagian B ya Terus bagian yang Ke C Tadi kan masuk disini ya Kita kembali dulu Coba pojok Kanan atas Kita pilih setting Nah disini Yang Klik advance Kita pilih system Nah ini ya System Nah ini Yang ini kita Non aktifkan ya Masih di setting Tadi ya Di ini Setting Nah disini ya Bagian bawah Jika tidak muncul Kita klik advance Lagi ya Nah disini Orset and clean up Nah disini Kita Ya ini tadi ya Bukan yang ini ya Yang atas Restore setting To their original Klik saja reset setting Sudah selesai ya Nah gitu Itu sudah langkah pertama Sudah semua ya Kita lakukan keempat Jika Masih Relate ataupun Lambat Di google chrome Nah maka langkah selanjutnya Kita mengetikan Perintah Hanya dua kalimat saja Di comment chrome Ketik disini ya Nah seperti ini Maka akan muncul ya Seperti yang Saya jelaskan Di awal video tadi Jika ini tidak muncul Kita klikkan saja Disini Klik run administrator Nah disini Kita pilih yes Kita ketikkan Seperti Kalimat tadi ya Yang ini Copykan saja Mentar saya sudah Sistirkan di deskripsi video Seperti ini guys ya Ini spasi ya Disini ya Spasi Kita langsung enter Maka akan sukses Mereset DNS nya ya Selanjutnya kita Di bagian yang kedua Kalimat kedua ini Kita mengetikan Perintah seperti ini Manage win shop ya Reset Kita copykan saja Nah disini ya Kita enter ya Nah Dia akan Sukses juga ya Hasil resetnya tadi Seperti ini tampilannya Nah setelah itu Kita klik exit ya Untuk keluar Nah Oke Sudah selesai kan Selanjutnya kita Harus Merestart komputer kita Supaya Ketikan tadi Ataupun Yang kedua tadi Sama langkah yang pertama Bisa bekerja ya Kita harus Merestart komputer kita Disini ya Dekterannya juga Saya sarankan Rangkah semua tadi Harus dilakukan ya Jika tidak Dilakukan Pasti Tidak akan Bekerja Makanya video ini Jangan Di skip ya Supaya Kinerja Cara mengatasi Giggle Chrome Yang lelet Di komputer Ataupun Laptop Anda Bekerja Dengan powerful ya Gitu Itulah ya Cara menyetting Ataupun Mengatasi Giggle Chrome Yang lelet Atau Lambat Di Windows 7 Dan versi Windows ke atas Lainnya Dengan Dua langkah Pertama Tadi Yang harus Anda Lakukan Jangan terlewat Satupun ya Oke Sudah Cukup Sekian dulu Bagaimana Cara mengatasi Browser Atau Google Chrome Anda Ketika Mengalami Sangat Lema Respon Lama Lelet Ataupun Lambat Di PC Komputer Ataupun Lelet Anda Semoga Video ini Bermanfaat Iklaskan Jika Video Tutorial ini Membantu Dan Mengenakan Subscribe-nya Dan Lanceng-nya Klik Comment Share Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh